Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Tennis Channel Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber sekalian ya Yang bertanya tentang masalah-masalah yang sering dialami dalam karburator mesin menggerak Baik itu untuk GX160 seperti ini ataupun mesin penggerak bomba air yang untuk sawah Ataupun pada genset, ataupun pada GX270, ataupun pada GP160, ataupun GP200 itu semuanya sama Oke kita akan langsung aja lihat videonya seperti ini Sama adalah masalah busi hitam seperti ini Masalah busi hitam seperti ini biasanya terjadi karena penggunaannya yang kurang paham Soalnya kebanyakan para pengguna mesin penggerak itu tidak paham cara penggunaannya Untuk penggunaan yang benar biasanya pada karburator itu ketika hidup ini harus ke depan semuanya seperti ini Jangan sampai ini dicuk ke belakang seperti ini Soalnya kalau dicuk ke belakang seperti ini nanti bensin yang akan masuk ke ruang bakar itu terlalu banyak Sehingga menimbulkan sisa pembakaran yang mengakibatkan busi jadi hitam seperti itu Soalnya banyak yang bilang kalau dicuknya setengah atau mentok itu tenaganya memang gede Ya memang tenaganya itu besar tapi itu akibatnya menjadi busi hitam dan cepat mati Padahal kalau penggunaannya besar benar itu businya bisa bertahun-tahun masih bisa dipakai Kalau mau tenaganya gede itu tinggal atur aja di gasnya ini ya Tinggal main di gas Jangan main di cuk Itulah yang harus dipahami Soalnya cuk ini fungsinya hanya untuk membantu menghidupkan saja Ketika sudah hidup harus posisinya seperti ini Jangan sampai dicuk terus Terus yang kedua yaitu Yalah adalah gas naik turun ya Ini gas naik turun ini Saya sudah pernah bikin videonya ya Untuk yang gas naik turun tidak stabil tapi mesin tidak mati Tapi walaupun di gas gede kecil itu tetap gasnya Umbak ngambik atau naik turun itu masalahnya ada disini di pilo chatnya ini yang bagian bawah ini Untuk melepas pilo chat kita harus melepaskan skrunya dulu yang di atas ini Ini kita lepaskan dulu Ya setelah lepas seperti ini Kita congkal pilo chatnya ini dengan obeng mini ke atas seperti ini Ya oke Setelah tercongkal atau terlepas seperti ini Ini kita cek pada bagian dalam tempat pilo chatnya ini Ada kotoran atau tidak Kalau tidak ada kotoran berarti pilo chatnya yang tersumbat ini Pilo chat ini seringkali tersumbat sama kotoran karena lubangnya ini kecil banget ya Jadi harus di lubang atau disokrok seperti ini sampai tembus ini Kalau teman-teman menggunakan ya kawat rem ataupun apa ini bisa Yang penting bisa sampai tembus seperti ini Atau sampai berlubang sampai kotorannya itu benar-benar hilang ya Kalau ini masih rapat itu gasnya akan tetap naik turun Tetapi juga masalahnya bukan disitu ya Kalau itu sudah tembus tapi masih naik turun Coba cek di bagian karet yang ada di pilo chat ini Belahnya di depan sini ada karetnya ini ya Kalau karet ini itu sudah hancur atau sudah rusak Itu juga bisa mengakibatkan gasnya naik turun atau tidak Untuk gasnya naik turun tidak stabil ini penyebabnya Terus yang berikutnya itu ketika dicuk kayak gini hidup Terus dikembalikan seperti ini mati ya Contohnya mesinnya hidupnya seperti ini Masalahnya ada di belakang karburator sini Entah itu dari perpak yang belakang karburator pers ini Atau dari fiber karburator Atau perpak yang di belakang fiber karburator Itu semuanya tiga-tiganya harus dicek dulu ya Kalau ada salah satu di antara ketiga tersebut yang rusak Itu hidupnya pasti akan harus dicuk terus Kalau cukup nanti dikembalikan itu pasti mesinnya akan mati Itu dengan catatan ya karburatornya harus benar-benar sudah bersih atau sudah benar ya Yang sering terjadi itu di ininya fiber karburatornya ini sering pecah atau retak seperti ini Nah ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi Kalau seperti ini solusinya ini harus diganti fiber karburatornya Nah juga pada bagian perpak yang sini yang di depan fiber karburator ini juga sering rusak seperti ini Ini sering mengalami yang di bagian kedua ini Kalau yang bagian dalam ini sih jarang ya yang sering terjadi kerusakan Tapi alangkah baiknya dicek ya rusak apa tidaknya yang bagian dalam sini Yang pertama itu perpak yang bagian dalam sini Yang kedua itu fiber karburator Terus yang berikutnya itu perpak yang berada di depan fiber karburator sini Atau yang di belakang karburatornya itu dicek jangan sampai ada yang rusak ya ketiga-tiganya Tapi kalau teman-teman sudah ganti semuanya ini Masih ada kendala itu berarti di bagian karburatornya Jangan lupa cek pula di bagian springnya atau pirgasnya yang dua yang kasar dan halus Untuk yang berikutnya adalah Bensin yang masuk ke ruang oli seperti ini Sehingga mengakibatkan bensin yang ada di tanknya itu habis Karena masuk ke ruang oli Itu pun masalahnya di karburator juga Itu masalahnya di dalam karburatornya sini Untuk mengatasinya kita harus lepas baut yang di bawah sini Baut ini menggunakan kunci 10 ini harus dilepas dulu Biar kita bisa mengatasi masalahnya Ini kita akan lepas baut yang di bawah ini dulu ya Setelah terlepas seperti ini Ini masalahnya ada di jarum karburatornya yang tersumbat Sehingga mengakibatkan pelambung ini tidak bisa menahan bensin yang akan masuk ke ruang bakar Sehingga kalau kerannya dibuka ini Bensin yang ada di tanknya itu akan terus menerus masuk ke ruang bakar ya Itu yang menyebabkan bensin dan oli campur di ruang olinya Itu cara mengatasi biasanya ini Terus disini di tempat jarum karburatornya itu tersumbat Ada kotoran yang di dalam jarum karburatornya Atau tempat jarum karburatornya ini Ada kotoran ini harus dibersihkan Tapi saran saya itu lebih baik dibersihkan semua Dilepas main jahatnya juga Dibersihkan sampai celah-celahnya itu sampai tidak ada kotoran yang masuk Biar memastikan supaya benar-benar tidak ada kotoran dan karburator dalam keadaan bersih Itu sih saran saya untuk mengantisifikasi masalah yang bensin masuk ke dalam ruang oli Itulah yang dapat saya sampaikan tentang masalah-masalah pada karburator Honda GX160 GX200, GX270, GX390 Ataupun buat mesin pompa air ataupun genset itu Sama semua penanganannya seperti ini Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh